Dalam Keteduhan Istana Kerajaan Majapahit, Gayatri Raja Patni bukan sekedar istri Raden Wijaya, dia adalah kekuatan yang tak terbantahkan di balik tahta. Meskipun berperan sebagai penasehat kerajaan, namun di antara dinding-dinding istana yang megah, Gayatri Raja Patni memiliki peran yang jauh lebih dalam. Dialah yang menggerakkan lapisan tersembunyi kekuasaan, memainkan permainan politik yang rumit dan mengatur alur nasib kerajaan dengan ketajaman yang tak terbantahkan. Di antara sorot mata yang tajam dan senyum yang misterius, tersembunyi kekuatan yang melampaui batas-batas konvensional, membuatnya menjadi sosok yang tak terlupakan dalam sejarah kekuasaan Majapahit. Dia adalah sosok yang menjelma menjadi kunci di balik keputusan penting yang membentuk nasib kerajaan. Daya tariknya tak terletak pada kecantikan fisik semata, melainkan pada kecerdasan strategisnya yang mampu mengelola kekuasaan dari belakang layar. Suatu hari dalam kegelapan malam yang tebal, duduklah tiga figur penting di istana Majapahit, Raja yang bijaksana, Mahapati yang penuh strategi, dan Gayatri yang mempesona dengan kebijaksanaannya. Cahaya gemerlap lilin menyala redup, memantulkan bayangan misterius di dinding istana yang megah. Diskusi-diskusi mereka bukanlah sekadar pertukaran kata-kata biasa, melainkan pertarungan intelektual yang menggetarkan. Dalam percakapan yang penuh dengan intrik dan ambisi, mereka merencanakan masa depan kerajaan dengan penuh semangat dan dedikasi. Setiap kata yang terucap memiliki bobotnya sendiri, memperlihatkan keteguhan hati dan keinginan untuk memimpin bangsa Majapahit menuju kejayaan yang lebih besar. Dalam kerumunan gemuruh setelah pidato pelantikan yang kontroversial, Gayatri merasa terdorong untuk mencari gajah Mada secara pribadi. Matahari masih menyengat ketika mereka bertemu di sebuah ruangan. Dalam diskusi yang intens, mereka berdua tidak hanya membahas masa depan kerajaan, tetapi juga berbagi pandangan pribadi tentang bagaimana mewujudkan sumpah palapa yang menjadi fokus perhatian semua orang. Gajah Mada, dengan tegas dan bersemangat, menyampaikan visinya tentang kekuatan dan kesatuan yang dapat membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Sementara Gayatri, dengan kecerdasannya yang tajam, menawarkan strategi rahasia yang dapat membantu merealisasikan impian itu. Di balik tirai-tirai kekuasaan, terjadi perbincangan yang intens antara dua tokoh yang memiliki visi yang sama namun pendekatan yang berbeda. Dan dari pertemuan itu, tidak hanya rencana strategis yang terbentuk, tetapi juga merubah pandangan Gayatri pada Gajah Mada, seorang Mahapati baru yang mungkin bisa membuat Majapahit menjadi kerajaan yang besar. Pada suatu senja yang mendung, ketika langit mulai memerah sebelum terbenamnya matahari, Gajah Mada sekali lagi dipanggil untuk menghadap Gayatri. Kali ini pertemuan antara mereka terjadi di tepi danau, mereka memikul beban perbincangan yang lebih berat dari biasanya. Mereka tidak hanya membahas intrik-intrik politik di istana yang penuh dengan tipu muslihat dan persaingan kekuasaan, tetapi juga menyebab lapisan-lapisan terdalam dari kehidupan sosial di Majapahit. Di antara gemerlap cahaya bulan yang mulai muncul di atas permukaan air, mereka berbagi cerita tentang penderitaan rakyat jelata yang terpinggirkan oleh kemegahan istana. Namun, di tengah keluh kesah itu, mereka juga menemukan sinar harapan, sebuah impian besar untuk menyatukan kekuatan dan menciptakan perubahan yang lebih baik bagi semua orang, mulai dari pedesaan hingga ke istana megah di ibu kota. Sehingga percakapan intens terjadi untuk mencari cara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam istana maupun di luar istana, juga masalah di antara rakyat Majapahit. Di antara suara gemuruh hutan dan desiran angin, mereka juga tidak lupa membicarakan tentang hukum, mereka menciptakan wacana baru yang melampaui batas-batas kebiasaan. Mereka merancang sebuah visi yang revolusioner, di mana keadilan tidak hanya menjadi mimpi, tetapi realitas yang dapat dirasakan oleh setiap pejabat dan rakyat Majapahit. Dalam bayang-bayang pepohonan raksasa, mereka merencanakan sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga inklusif, memperhitungkan suara setiap warga, dari yang paling kecil hingga yang paling berpengaruh. Pertemuan ini tidak hanya menyentuh pada aspek praktis dari pemerintahan, tetapi juga pada hati dan jiwa bangsa, menimbulkan semangat perubahan yang menggelora di kalangan mereka. Gayatri merenung dengan penuh kekhawatiran. Dia menggigit bibirnya, merenung tentang kompleksitas aturan agama dan hukuman yang diterapkan di kerajaan itu. Pada pandangan pertama, aturan-aturan itu tampak kaku dan tidak selaras, seakan-akan menyumbat kemajuan dan kreativitas masyarakat. Gayatri merasa bahwa era baru sudah semakin mendesak untuk kerajaan Majapahit ini. Menggali pemikiran-pemikiran inovatif dari sudut-sudut terdalam pikirannya, ia pun berani bertindak. Dengan hati yang penuh tekat, ia berjanji untuk menjadi suara bagi perubahan. Dia melangkah maju, tidak hanya untuk mempertanyakan keberlakuan aturan-aturan kuno, tetapi juga untuk menggali potensi kerajaan Majapahit dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan progresif bagi semua warganya. Gagasan itu yang kemudian disampaikan Gayatri pada Gajah Mada, dia berharap Gajah Mada bisa membantu untuk melaksanakan dan merealisasikan pemikiran dan gagasan tersebut. Di tengah semangatnya yang membara, Gajah Mada mengangkat gagasan itu ke tingkat berikutnya. Dengan semangat yang menyala-nyala setelah diangkat menjadi Mahapati, ia tak kenal lelah bekerja bersama sekelompok pakar terpilih. Mereka menyusun Kutara Manawa Sastra dengan penuh tekat dan kebijaksanaan. Tidak hanya sekedar peraturan pidana dan perdata, namun juga sebuah manifesto keadilan yang merangkul segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Gajah Mada dan timnya melintasi wilayah yang belum pernah tersentuh, mengeksplorasi sudut-sudut tersembunyi kehidupan manusia, dan menggali hukum-hukum yang mengatur hingga detail terkecil. Di balik lembaran-lembaran tulisan, tersimpan kearifan yang tak terduga dan solusi-solusi yang membelah batasan-batasan konvensional. Dan pada akhirnya, Kutara Manawa Sastra menjadi bukti nyata dari visi Gayatri dan keberanian Gajah Mada serta para pemikir yang mengiringinya, sebuah pandangan baru dalam tatanan hukum yang menapaki jejak inovasi dan keadilan. Kutara Manawa Sastra adalah tata hukum yang meliputi 270 paragraf tentang sejumlah topik, 8 jenis kejahatan pembunuhan dan pencurian, kekerasan, kebohongan, dan fitnah. Berikutnya penganiayaan terhadap orang lain, perbudakan, pegadaian, dan penyimpanan uang. Kemudian ada bab utang, jual, beli, perkawinan, perceraian, hasutan, dan kepemilikan tanah, semua itu diatur dalam hukum kerajaan Majapahit. Seluruh hakim sipil dan agama diwajibkan untuk menguasai hukum ini sebelum memimpin persidangan. Pada pertemuan berikutnya dilakukan di tengah pasar, ini sekaligus untuk melihat langsung aktivitas warga Majapahit, sehingga Gayatri bisa lebih mengerti tentang kehidupan rakyatnya, karena dia adalah penasehat kerajaan sekaligus ibu raja. Di tengah kerumunan pasar yang ramai, Gayatri duduk, sementara Gajah Mada berdiri dengan hormat di sampingnya. Mereka tak hanya membicarakan hukum, tetapi juga membahas prioritas kedua dengan penuh semangat. Gayatri berbagi visinya tentang mengajarkan peninggalan agung dinasti Majapahit kepada masyarakat luas. Ia bercerita tentang keindahan candi-candi yang megah, kejayaan perdagangan, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gajah Mada, dengan penuh kekaguman, mengangguk setuju. Mereka bermimpi tentang masa depan di mana pengetahuan tentang kejayaan Majapahit akan menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi bangsa mereka. Dengan keyakinan yang kuat, mereka berkomitmen untuk menyebarkan warisan budaya ini sebagai modal bagi pembangunan masa depan dan kepercayaan diri para pemimpin bangsa. Maka dari itu, Gayatri juga mendesak Gajah Mada untuk mempercepat pembangunan kuil, kuil, dan monumen, monumen nasional atau candi yang dipersembahkan kepada para pemimpin bangsa yang berjasa dan dihormati. Sebagai contoh, sebuah candi unik bernama Candi Jawi yang dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara yang menampilkan menara Hindu dengan bermahkota Kanstupa Buddha. Singkatnya kuil itu mengekspresikan doktrin persatuan yang mensinergikan kedua agama dalam memberikan jalan yang sah menuju kekenyataan hakiki. Melalui monumen dan pengajaran, Kerajaan Majapahit perlu menunjukkan secara gamblang bahwa terdapat aliran darah biru yang tak putus dalam diri penguasa. Misalnya adalah Raja saat itu, Ratu Tribwana Tunggadewi yang mewarisi darah biru bangsawan dari kedua orang tuanya, yaitu Gayatri sendiri dan Raden Wijaya atau Raja Pertama Majapahit. Lebih jauh ke belakang lagi adalah Raja Kertanegara dan generasi-generasi Raja-Raja Agung sebelumnya, yang tentunya menitis keputra Tribwana yang masih belia, yaitu Hayam Wuruk. Gajah Mada pun kembali menyambut gembira usulan untuk mengenang ruh dari sosok-sosok penting yang telah tiada dengan mempercepat pembangunan sederet tempat tetirah yang megah. Semua itu tercatat dalam buku, Gayatri Raja Patni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya Earl Drake, tersembul sebuah konsep revolusioner, menciptakan sebuah tata hukum bersama yang melampaui batas-batas peraturan dan sanksi tradisional. Namun, teori ini bukanlah sembarang gagasan, melainkan sebuah pewarisan dari masa lalu yang terlupakan. Dengan setiap lembaran yang dibuka, pembaca diundang untuk menelusuri jejak Gayatri, seorang wanita yang menjadi pionir perubahan dalam kerajaan kuno tersebut. Dengan memikatnya bahasa Drake, pembaca dihadapkan pada pertarungan politik, intrik istana, dan keberanian dalam mengubah takdir sebuah kerajaan. Di antara barisan kata-kata, terdapat pesan-pesan tersembunyi yang menggugah pikiran dan membangkitkan semangat untuk menghadapi masa depan dengan keberanian dan kreativitas yang tak terbatas. Terima kasih telah menonton!